test load power 15 ampere SOC 504 BTL ya final 2 set per kit atau 4 set per BTL yang coba kasih beban kasih beban di 80 dulu dami loadnya pakai 20.000 watt ya ya dam dami load di belakang kita coba ya PLN nya standby 238 kena beban jadi 233 ini 45,2 x 5,6 kita hitung 45,2 x 5,6 ya ini powernya dia ada di 253 Watt gelur saya mau review power ya ini power 15 ampere setnya 32 ini kalau kelihatan itu yang atas 20 volt yang bawah 32 ya rakunya merah-merah kalau misalkan udah kelotok ntar ya ini strong driver nya 46 volt DC terus PLN nya 236 volt ini sinyal out ini volt AC out terus ini ampere meternya oke kita coba tanpa beban tanpa beban dia ada di ini violet nya pol tanpa beban sebelum klip di 58 volt ini belum klip masih mulus sekarang coba kasih beban kasih beban di 80 volt dulu ya udah milotnya pakai 20.000 watt ya 80 volt ini merah dan hitam ini larinya kesana pakai kabel dua setengah oke kita coba test load test load power 15 ampere SOC 504 BTL ya final 2 set per kit atau 4 set per BTL oh belum konek ini ambarnya masih nol oke laki ini belum kecepat belum jepit lor oke laki ini sudah ini sudah ini sudah sekarang kita tes lagi di beban 8 Ohm di belakang kita coba ya PLN-nya standway 238 kena beban jadi 233 ini 45,2 kali 5,6 kita hitung 45,2 dikali 5,6 ya ini powernya dia ada di 253 Watt di 8 Ohm ya lumayan kecil ini untuk signalnya agak nge-clip dikit tapi belum belum lewat tapi udah lumayan kita lihat strom-nya tinggal 37 jadi drop 10 volt lah ini untuk gambarnya ini untuk volumenya ini tak vol clip-nya sampai ke atas sampai ke pendingin ini masih adem karena bebannya baru 8 Ohm ya untuk beban 8 Ohm keluar 250 Watt pakai trafo 32 BTL ya kalau nggak di BTL paling dapetnya 70 Watt 80 Watt ini loh tanpa BTL ya sekarang kita coba di beban 4 Ohm kita tes load ini bebannya cuma adem adem tok di beban 4 Ohm berarti ini jumper kesini ini satu bijinya 16 Ohm ya ini paralel 4 ini disini paralel juga ini min ini plus oke kita coba tes load di beban 4 Ohm harusnya akan lebih ngedrop oke kita lihat sinyal sama volt ampere-nya ini 1 1 2 3 3 7 8 9,4 tapi udah nge-clip terus belum nge-clip ini 37 9,3 ya belum nge-clip kita hitung sebelum nge-clip banget buat 37 kali 9,3 ya untuk buatnya di 4 Ohm dia 344 buat di 4 Ohm ya berarti 344 ya 350 lah ya ya untuk drop PLN-nya kita lihat 1 2 3 sebentar inputnya belum masuk oke nah itu drop PLN-nya 230 drop 37 volt strom elcon juga ikut nge-drop oke untuk konsumsinya eh ini watt stand b-nya cuma 34 watt lumayan kecil terus pas di load keluar 344 dia makannya sampai 800 ya 37 kebanyakan segini sampai 800 tetap ya jadi nariknya 800 keluarnya 344 2 kali lipat ya yaitu kalau trafone kecil efisensinya kurang tapi karakternya masuk lah buat sound kelima belasan pengayan masuk sekali lagi buat biar kelihatan semua tes 123 seperti itu untuk drop dan sinyalnya coba sekali lagi kita mentokin untuk pendinginnya masih adem aja sini adem juga sehingga begitu panas lor dua lagi jadi untuk watt powernya di 340 tadi 240an watt di 4 ohm itu kalau pakai trafo 15 ampere di 32 VAC dan PLN juga ngedrop ini kita lihat PLN sekarang di 238 drop menjadi 231 ya jadi ya drop seperti itu oke video tes load power 15 ampere sudah selesai jangan lupa di like subscribe terima kasih terima kasih men Terima kasih telah menonton